Perbedaan kita dengan wahhabik yang masalah furuk ada, contoh seperti kita kunot, mereka gak pake kunot, itu masalah furuk, atau contoh kita setelah sholat zikir jahar, mereka gak pake zikir jahar, itu masalah furuk, kemudian ada yang masalah akidah, apa contohnya? Kita ini sifat 20, mereka tauhid rububiyah uluhiyah, ini masalah akidah, kemudian kita ini berwasilah melakukan tawasul, tabaruk, istighatah, mereka pake konsep tauhid uluhiyah, gak ada tawasul, gak ada tabaruk, gak ada istighatah, ini perbedaan masalah usul, masalah akidah, dan di dalam masalah ini tidak ada toleransi, gak ada toleransi kalau masalah akidah, Mengapa? Di dalam akidah, dalil itu yang digunakan harus dalil qat'i, dalil yang dipastikan benar, bukan hanya sangkaan kuat benar, nah ketika suatu golongan atau orang keluar dari dalil qat'i, maka otomatis mereka menjadi aliran sesat, Karena kita ahlus sunnah wal jamaah, meyakini wahabi ini termasuk kelompok yang sesat dan menyesatkan, itu akidah sebenarnya, jadi bukan masalah furuk, iya, bukan, Karena kita ini konsepnya sifat 20, mereka rububiyah, mereka tauhid asma wa sifat, lalu kita ini bertawasul, bertabaruk, istighatah, mereka konsepnya tauhid rububiyah uluhiyah, ini perbedaan masalah usul sebenarnya, masalah akidah, bukan masalah furuk, dan tidak ada toleransi di dalam masalah ini, Wallahu'alam Pengertian tauhid secara terminologi syariat, kalau anda ditanya, apa itu tauhid? Di dalam terminologi syariat islam, maka tauhid, di dalam terminologi syariat islam adalah, Ifradullahi bikhususiyatihi Menjadikan Allah tunggal, Menjadikan Allah esak, Menjadikan Allah satu, Di dalam hal kekhususan-kekhususannya, Itu tauhid, Menjadikan Allah satu, Tunggal, Esak, Di dalam kekhususan-kekhususannya, Timbul pertanyaan, Ustaz, apa kekhususan yang dimiliki oleh Allah? Yang tidak boleh ada yang menyamainya, Dia satu-satunya disitu, Tidak ada yang semisal dengan Allah, Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah, Apa kekhususan milik Allah? Kekhususan milik Allah ada tiga, Yang pertama, Yang disebut dengan, Rububiyah, Rububiyah artinya adalah, Meyakini, Allah, Satu-satunya, Yang mencipta, Mengatur, Berkuasa, Tidak ada yang mencipta, Mengatur, Berkuasa, Tidak ada penguasa, Penguasa pantai selatan, Kecuali Allah, Nyirorokidul, Minggir, Tidak ada, Penguasa, Gunung Merapi, Kecuali Allah, Kuncen, Minggir, Tidak ada, Penguasa laut, Kecuali Allah, Tidak ada sedekah, Untuk penguasa laut, Penguasa laut, Minggir, Hanya Allah yang berkuasa, Itu namanya, Rububiyah, Itu kekhususan Allah, Tidak ada pawang hujan, Karena, Yang mengetahui, Dan yang berkuasa, Atas hujan, Hanya Allah, Sebagaimana disebutkan, Di dalam surat Luqman, Ayat terakhir, Sesungguhnya Allah, Di sisinya, Hanya di sisinya, Ilmu gaib, Tidak ada yang mengetahui, Yang akan hal gaib, Kecuali Allah, Sampai Nabi Muhammad, Sallallahu alaihi wa sallam, Tidak mengetahui, Akan hal gaib, Apalagi, Manusia manusia biasa, Ya'i, Habib, Tuan Guru, Manusia manusia biasa, Tidak ada yang tahu, Tentang hal gaib, Nabi Muhammad, Tidak ada yang tahu, Tentang hal gaib, Kecuali yang diberitahukan, Oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Dalilnya ini, Innallaha indahu ilmu sa'ah, Sesungguhnya, Allah di sisinya, Tentang hari kiamat, Dan kapan menurunkan hujan, Hanya Allah yang tahu, Ya, Ini namanya, Rububiyah, Kekhususan milik Allah, Hanya Allah yang tahu, Itu namanya, Tauhid, Tauhid, Yang disebut dengan, Tauhid, Rububiyah, Hanya Allah, Menjadikan Allah, Satu-satunya, Yang berkuasa, Mencipta, Pengatur, Tidak ada yang mencipta, Mengatur, Berkuasa, Kecuali Allah, Tidak ada yang menyembuhkan, Memberikan penyakit, Kecuali Allah, Tidak ada yang mengeringkan, Tidak ada yang menurunkan hujan, Kecuali Allah, Tidak ada, Yang, Mengatur, Mencipta, Berkuasa, Kecuali Allah, Apapun itu, Tidak ada yang mengetahui, Akan hal gaib, Kecuali Allah, Makanya, Tidak perlu kita nanya-nanya, Kepada manusia, Makhluk, Yang dicipta oleh Allah, Yang besok, Lima menit, Atau, Jangan besok, Lima menit ke depan, Dia sakit gigi, Tidak tahu dia, Kok ditanya, Tentang hal gaib, Apabila saya, Pindah ke lubuk linggau, Kira-kira, Bagus ga saya, Rezekinya, Kalau saya menikah, Dengan si fulana, Tanggal 2, Bulan 2, 2022, Bagus ga? Tidak ada, Bertanya kepada Allah, Hanya Allah yang tahu, Allah subhanahu wa ta'ala, Berfirman dalam surat Al-An'am, Ayat 65, Qul, La ya'lamu manfis samawati wal ardi l-ghaibah, Illallah, Katakan wahai Muhammad, Tidak ada yang mengetahui akan hal gaib, Di langit dan di bumi, Kecuali Allah, Sampai Nabi kita Muhammad s.a.w. Tidak mempunyai rububiak, Tidak mempunyai kekuasaan, Penciptaan, Pengaturan, Hanya Allah yang mempunyainya, Dan para ikhwan, Ini diyakini oleh orang-orang kafir Quraish, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah, Bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'id, Dan didengkot-dedengkot kekafiran kemusyrikan, Menyakini bahwa Allah pencipta, Pengatur penguasa, Satu-satunya, Dalilnya apa? Maka jangan sampai kita kalah, Masa mengakui ada yang mengetahui akan hal gaib dari makhluk, Masa mengetahui ada, Mengakui, Menyakini ada yang menyembuhkan penyakit dari makhluk, Tidak ada, Orang kafir Quraish kalau ditanya, Dalam surat Luqman ayat 25, Allah SWT berhubungan, Jika kamu wahai Muhammad, Sallallahu alaihi wa sallam, Bertanya kepada mereka, Orang-orang kafir Quraish, Siapa yang menciptakan langit, Bumi, Mereka sungguh benar-benar akan menjawab, Allah, Itu orang kafir Quraish, Masa kita sekarang percaya adanya, Nih Rorokidul, Masa kita sekarang percaya adanya, Penguasa Gunung Merapi, Selain Allah, Orang bertauhid, Maka dia meyakini bahwa Allah, Satu-satunya yang berhak di ibadah, Satu-satunya yang mempunyai kekuasaan pengaturan penciptaan, Ini kekhususan yang pertama yang dimiliki oleh Allah, Jalla fi'ulah, Kekhususan yang kedua, Yang dimiliki oleh Allah, Kan kita katakan tadi, Tauhid apa? Tauhid adalah menjadikan Allah satu-satunya, Dengan, Kekhususannya, Betul atau tidak? Betul, Kekhususan pertama, Rububiyah, Kekhususan yang kedua, Asma wasifat, Nama-nama yang husna, Dan sifat-sifat yang ulyah, Itu hanya Allah yang memilikinya, Tidak ada yang memiliki nama-nama yang sempurna keindahannya, Tidak ada yang memiliki sifat-sifat yang sempurna sifatnya, Tidak ada kekurangan sedikitpun, Kecuali Allah, Hanya Allah yang memilikinya, Tidak boleh kita, Tanyakan bagaimana, Sifat Allah, Tidak boleh kita, Misalkan, Dengan makhluk, Sifat Allah, Tidak boleh kita, Merubah, Makna, Dan lafak, Dari sifat Allah, Tidak boleh kita, Meniadakan, Nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, Karena itu kekhususan milik Allah, Makanya kalau seandainya ada orang mengatakan, Kalau ada yang meyakini Allah beristiwa di atas syarus di langit, Seperti dia meyakini lampu itu di atas, Maka dia bertentangan dengan, Dia mengingkari ayat, Walam yakullahu kufuan ahad, Orang ini keliru, Kenapa? Karena, Istiwanya Allah di atas aras, Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Sebanyak tujuh kali, Ar-Rahman, Al-Arsistawa, Yang paling paham, Tentang Allah, Allah sendiri, Tugas kita, Cuma mengimani, Jangan memisalkan dengan lampu, Karena, Allah sifatnya, Sangat ulia, Maha tinggi, Sempurna, Tidak bisa dimisalkan dengan siapapun, Walam yakullahu kufuan ahad, Jadi ayat yang disebutkan oleh orang tersebut, Yang menyamakan istiwanya Allah, Seperti lampu, Dan dia mengatakan, Walam yakullahu kufuan ahad, Itu sebenarnya ayat, Untuk, Menyanggah pendapatnya, Yang tidak meyakini, Allah beristiwa di atas aras, Ini menunjukkan, Kekhususan yang kedua, Yang dimiliki oleh Allah, Allah memiliki nama-nama yang husna, Dan sifat-sifatnya yang ulia, Apa dalilnya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki, Nama-nama yang husna, Maka berdo'alah dengannya, Disebutkan oleh Allah, Dalam surat Al-A'raaf, Ayat 180, Kekhususan yang ketiga, Yang terakhir, Yang dimiliki oleh Allah, Yaitu, Menjadikan Allah, Satu-satunya, Yang berhak diibadah, Atau yang disebut dengan, Uluhiyah, Yang disebut dengan apa? Uluhiyah, Semua jenis ibadah, Mau ucapan, Zikir, Doa, Baca Qur'an, Amar ma'ruf, Nahi mungkar, Menasihati anak, Menasihati keluarga, Maka itu wajib hanya, Untuk Allah niatnya, Atau, Amalan-amalan hati, Seperti, Cinta, Rasa harap, Rasa takut, Rasa tawakkal, Rasa syukur, Rasa sabar, Amalan-amalan hati, Itu hanya, Ditujukan kepada Allah, Atau, Amalan-amalan lahiriya, Solat, Puasa, Zakat, Haji, Baca Qur'an, Hanya ditujukan kepada Allah, Doa, Hanya ditujukan kepada Allah, Itu kekhususan milik Allah, Semua jenis ibadah, Hanya milik Allah, Sepakat ini? Sepakat? Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in, Hanya kepadamu kami beribadah, Ya Allah, Dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, Ya Allah, Tidak boleh orang berdoa, Kecuali hanya kepada Allah, Doa minta sesuatu, Doa minta pertolongan istia'anah, Doa minta perlindungan istia'anah, Doa minta pertolongan dalam keadaan yang sempit istighafah, Tidak boleh kecuali ditujukan hanya kepada siapa? Allah, Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in, Hanya kepadamu kami beribadah, Hanya kepadamu kami minta pertolongan, Kul a'udhu bi Rabbil falak, Katakan wahai Muhammad, Aku berlindung dengan Rabb yang memiliki waktu falak, Kul a'udhu bi Rabbil nas, Katakan wahai Muhammad, Aku berlindung dengan Rabbnya manusia, Sekarang, Kalau tadi Bapak Ibu sepakat bahwasannya, Tidak boleh kita berdoa, Kecuali kepada Allah, Kalau ada orang yang berdoa, Ya Rasulullah, Berikan saya rezeki, Boleh tidak? Haram, Itu tidak menunjukkan tawhid, Kenapa? Karena Rasulullah bukan Tuhan, Rasulullah adalah abdulillah, Hambanya Allah, Subhanan ladhi asra bi'abdihi, Laylan minal masjidil haram, Maha suci Allah, Yang mengisrakan abdnya, Hambanya, Di malam hari, Dari masjidil haram, Ke masjidil aqsa, Abu Rasulullah, Abdullah, Tidak mempunyai uluhiyah, Tidak mempunyai ibadah, Kalau ada orang berkata begini, Boleh tidak? Wahai, Rasulullah, Berikanlah saya kekuatan, Boleh? Kenapa ragu? Boleh tidak? Kenapa? Wahai Rasulullah, Berikanlah saya syafaat, Boleh tidak? Kenapa? Ada yang mengatakan boleh, Ada yang mengatakan tidak boleh, Toba utusan yang mengatakan boleh, Angkat tangan, Nah, Berpendapat apa? Boleh atau tidak? Oh jangan, Yang boleh dulu, Boleh tidak? Boleh, Kenapa? Saya berbicara sekarang di dunia, Belum datang dajjal, Nanti akhirat nanti, Di dunia, Boleh tidak? Wahai Rasulullah, Berilah saya syafaat, Boleh tidak? Kenapa? Angkat tangan, Adapnya, Karena, Minta, Minta, Doa, Minta syafaat, Itu disebut doa, Berdoa, Hanya kepada siapa? Allah, Kalau di akhirat, Iya silahkan, Di akhirat nanti, Kita minta syafaat, Kepada Rasulullah, Di dunia sekarang, Kita bicara, Ini menunjukkan, Uluhiyah, Hanya milik Allah, Semua jenis ibadah, Hanya milik Allah, Allah, Subhanahu wa ta'ala, Berfirman, Kul, Lillahi syafaat, Jami'an, Katakan, Wahai Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Hanya milik Allah, Syafaat seluruhnya, Maka, Mintanya, Kepada siapa? Allah, Kalau kita di dunia begitu, Kalau di akhirat, Nanti kita datang kepada Rasulullah, Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, Ayat yang saya sebutkan tadi, Surah Az-Zumar, Ayat 44, Sekarang sudah paham? Pengertian tauhid, Secara bahasa, Secara terminologi syari'i, Bahwasanya, Tauhid adalah, Perhatikan baik-baik, Secara terminologi syari'at, Tauhid adalah, Menjadikan Allah, Satu-satunya, Dengan, Kekhususan-kehususannya, Kekhususan Allah, Ada tiga, Apa tadi yang pertama, Pak Rihwa? Rububiyah, Apa maksudnya rububiyah? Penciptaan, Pengaturan, Kekuasaan, Al-Khalqu wal-Mulku wa-Tadbir, Allah berfirman, Dalam Al-Quran, Ayat yang minimal, 17 kali kita baca, Sehari semalam, Tapi jarang kita pahami, Jarang kita masukkan, Kedalam hati, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Segala puji hanya milik Allah, Kenapa Allah, Yang memiliki segala puji, Tidak ada yang boleh dipuji, Kecuali Allah, Rabbul Alamin, Rabb, Rububiyah, Rabb yang memelihara, Yang mengatur, Mencipta, Alam semesta, Fahami ini, Yang kedua, Kekhususan milik Allah, Apa tadi? Asma, Wasifat, Nama-nama Allah yang khusna, Sifat-sifatnya yang ulia, Tidak ada yang boleh menandingi, Nama-nama Allah yang khusna, Hanya Allah yang memiliki, Nama-nama yang khusna, Hanya Allah yang memiliki, Nama Ar-Rahman, Makanya kalau ada, Nama-nama, Jamaah sekalian, Di depannya, Yang depan, Bukan belakang, Rahman, Ganti, Karena hanya Allah yang bernama demikian, Kalau Abdul Rahman, Bolehlah, Tidak ada yang bernama Razak, Kecuali Allah, Kalau Abdul Razak, Boleh, Tidak ada yang bernama Khaliq, Kecuali Allah, Khaliq apa artinya? Maha Pencipta, Tidak ada yang mencipta, Kecuali Allah, Kalau Abdul Khaliq, Baru boleh, Itu maksudnya, Allah memiliki, Kekhususan nama-nama, Sifat-sifat, Yang tidak bisa, Dimisalkan, Dengan makhluknya, Tidak bisa, Dibagaimanakan, Bagaimana ya Allah istiwa, Bagaimana ya Allah mendengar, Bagaimana ya Allah melihat, Tidak boleh, Tidak boleh, Bagaimana ya Allah beristiwa di atas seharus, Tidak boleh, Kita tugasnya cuma, Meyakini Allah beristiwa, Selesai urusan kita, Bagaimananya, Itu urusan Allah SWT, Karena kita tidak diberitahu, Yang kita diberitahu hanya, Allah beristiwa di atas seharus, Yang ketiga, Kekhususan milik Allah apa? Uluhiyah, Apa maksud uluhiyah? Segala macam jenis, Ibadah, Apapun jenis ibadahnya, Maka itu khusus milik Allah, Sujud, Khusus milik Allah, Makanya saya sering, Melihat, Anak-anak, Mungkin ingin berbakti kepada ibunya, Sujud dia kepada ibunya, Pak, Bu, Cara berbakti, Banyak, Adapun sujud, Maka tidak boleh, Diberikan kecuali hanya kepada Allah, Kalau ada yang berkata, Malaikat sujud kepada Adam, Maka kita katakan, Sujudnya malaikat kepada Adam, Adalah sujud ut tahiyah, Sujud penghormatan, Yang kedua, Sujud penghormatan, Di syariat Nabi kita Muhammad SAW, Kepada makhluk, Tetap diharamkan, Buktinya apa? Suatu ketika, Mu'ad bin Jabal radiyallahu anhu, Datang dari negeri Syam, Palestina, Yordania, Libanon, Suria, Yang sekarang lagi hancur-hancuran, Gara-gara provokator, Maka jangan mau, Bangsa Indonesia diprovokasi, Sedikit-sedikit, Repolusi, Sedikit-sedikit, Referendum, Jangan mau, Kita ini, Bangsa aman, Tidakkah melihat, Kita bangsa-bangsa yang lain, Hancur marut, Jangan mau diajak demo, Bukan syariat Islam, Para ulama kontemporer, Ahlu sunnah, Bersepakat, Bahwasanya, Tidak ada, Cara menasehati, Di dalam Islam, Dengan demo, Tidak ada, Tidak ada dalilnya, Yang ada, Jiwa terbunuh, Siapa tuh yang bertanggung jawab, Anda yang berani bertanggung jawab, Nabi Muhammad SAW, Bersabda, La yazalur rajulu, Fi fushatin mindinih, Malam yusif daman harama, Masih saja seseorang, Di dalam, Lapang hitungannya nanti di akhirat, Selama dia tidak terkena darah, Yang tertetes tanpa kebenaran, Siapa yang bertanggung jawab, Hati-hati pada ya, Mu'ad bin Jabal, Datang dari negeri Syam, Kemudian, Beliau dilihat di negeri Syam, Seseorang, Kalau ingin hormat kepada orang lain, Sujud, Maka beliau sudah bertekad, Kalau saya, Sampai ke kota Madinah, Bertemu Rasulullah, Sallallahu alaihi wa sallam, Saya akan sujud, Di hadapan Rasulullah, Sallallahu alaihi wa sallam, Maka ketika sampai kota Madinah, Sujudlah beliau, Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Apa ini wahai Mu'ad, Kata Mu'ad, Saya melihat di negeri Syam, Orang kalau ingin menghormati orang lain, Dengan sebenar-benar berhormatan, Sujud, wahai Rasulullah, Maka saya sudah bertekad, Untuk melakukannya di hadapan engkau, Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, La taf'alu, Jangan kalian lakukan, Kalau seandainya aku diperintahkan, Untuk memerintahkan seseorang sujud, Kepada makhluk, Maka niscaya aku akan perintahkan istri, Sujud kepada suaminya, Karena saking besarnya, Hak suami dibandingkan di hadapan istrinya, Ini berunjukkan bahwasannya, Sampai sujud penghormatan pun, Tidak boleh, Kita boleh berbakti kepada orang tua, Tapi jangan sampai, Mengerjakan yang haram, Paham ini para ikhwah, Sujud, Hanya milik Allah, Jalla fi'ullah, Qul inna salati, Wanusuki, Wamahyaya, Wamati, Lillahi Rabbil Alam, Selamat menikmati! Dabung!